hai sobat, jumpa lagi dengan saya TO kuadrat di channel youtube rmj garden bisa sama-sama kita ketahui ya lebaran sebentar lagi ini sekitar min 3 sudah menjadi tradisi daerah kita ya kalau lebaran itu bikin ketupat untuk menghargai tamu-tamu dan sanak saudara yang akan datang disuruh makan-makan ketupat nah berhubung, saya gak bisa bikin ketupat, mari kita belajar sama ahlinya kemon nah ini, kali ini saya mau belajar di tempatnya mbah brewok ini, sosrokusumo ahlinya bikin ketupat di daerah Dukuhbak wah ini kebetulan lagi bikin ya mbah iya lagi bikin ya boleh doang belajar mbah boleh boleh mari kita belajar bersama teman-teman pertama-tama ini, gimana ini, siapkan jenurnya dulu jenurnya 2 1 di tangan kiri 1 di tangan kanan kiri itu di ulu pelan-pelan mbah biar teman-teman bisa tahu itu Aten-Atennya harus di dalam ya mbah iya Aten-Aten ini teman-teman ini, ini kan Aten-Aten yang tadinya di dalam jenurnya yang di luarnya ini kurang kuning jenurnya tapi gak apa-apa karena buat contoh saja di begini 3 kali di uul-ul 3 kali terus yang kanan dimasukin yang kiri satu per satu yang tengah itu ya mbah iya dimasukin tengah semua dimasukin tengah semua jadinya kayak gini nih selang-seling jadinya terus ini dibalik dimasukin teman-teman dibalik yang mana mbah bentar dulu bentar pelan-pelan yang ini yang dibawah ini yang ke atas ini dimasukin dibalik ke sini itu dimasukin ke si pengkokin itu dibelokin yang satu juga tadi juga dibalik satu dibalik juga itu itu masih sama yang ujung ya iya tapi kan ini masuk ini masuk ke sini oh masuk ke dalam itu pelok terus yang ini dikemanain mbah yang ini mbah masuk sini bongkotnya langsung lurus aja langsung lurus oh lurus itu teman-teman diselupkan satu juga iya lurus tinggal di sisik apa itu ya disisik lah dikencangkan atau dikencangin dikeser-keser biar kuat biar enggak merobol berase nah itu tinggal di sisik teman-teman kalau bahasa indonesianya saya enggak tahu sisik itu apa yang penting kayak gitu intinya dikeser-keser biar kuat atau kencang biar rapat sudah jadi itu mbah ini namanya ketupat selamat atau ketupat lebaran ini mbah ini ketupat lebaran oh ini ketupat lebaran teman-teman kalau yang satunya lagi ada tapi kalau yang selamat apa ya yang enggak balik ya hampir sama tapi cara pembuatan itu enggak enggak balik yang terhitungan balik itu nanti bisa dibikin contohnya mbah ini karena kurang panjang daunnya kurang panjang ini karena alakadanya saja buat contoh saja ini ketupat lebaran contohnya ya teman-teman nanti jika teman-teman bingung bisa di skip-skip diulang-ulang nontonnya ya ini dia ketupat lebaran tinggal selanjutnya bikin ketupat selamat ya ada sedikit perbedaan tapi enggak gini nah ini dia lidinya dibuang dulu teman-teman itu pasannya sama itu yang tadi juga seperti itu lidinya dibuang dipelas jadi dua untuk kapitannya sama ya mbah sama untuk tahap mulainya sama ini seperti ini nah kayak gitu tentu tangan kiri dan atain-atainya di dalam itu kepalanya di bawah itu yang satu pola bawah yang satu kepalanya di atas ini untuk titik mulainya sama selamat dengan lebaran itu sama dimasukin ke tengah dulu pelan-pelan saja teman-teman bisa diulang-ulang kalau salah itu terbiasa dalam belajar kalau salah ya dicoba lagi jangan putus asa tuh seperti itu sama persis mulainya cuman bedanya disini nih ini kalau kalau yang ketepat lebaran tadi balik ke sini balik ke situ nah takut kayak gitu kalau selamat ini enggak langsung itu langsung dimasukin ke situ teman-teman itu bedanya cuman disitu bukan tempat selamat tempat selamat lah gampang ini juga langsung jangan balik itu langsung juga masuk enggak diputer yang itu lurus yang itu lurus saja yang itu sama tadi ya mbak bungkotnya itu pangkalnya bungkot itu pangkal teman-teman pangkal yang nempel di gagang sesek tinggal disesek itu bahasanya apa tahu sesek itu bahasa Indonesia sesek kali ya sesek kemurnanan bahasa Indonesia enggak ada kalau yang ada yang tahu bahasa Indonesia bisa komen saja nanti bahasa Indonesia disesek sama seperti dodok sepertinya itu enggak ada di bahasa Indonesia di bahasa Indonesia ini dia teman-teman perbedaannya sedikit berbeda ya kalau ini lebih bentuk dan lebih kempel kalau ini seperti wajik ya teman-teman bentuknya yang ketupat lebaran ini ketupat lebaran tapi sama-sama bisa disini isi beras teman-teman kalau sudah matang ya rasanya juga sama jadi kalian jangan ribut dan berdebat masalah ini karena sama saja oke terima kasih ilmunya mbak semoga bermanfaat bermanfaat di sana teman-teman amin wassalamnya mbak dadah mbak wassalam selamat menikmati